Hai nah ini namanya video nekat vlog nekat temen-temen hujan-hujan nekat ke kebun cari timun buat rujakan nyidam guys ditinggal bojo nyidam susah mungkin tak omeli tak senengi nggak tahu eh ane bu pisan aku itu masalah apa yuk Oh papi Hai saiki biarkan jalan cuti kalau gue ini ketemui terus saiki papi ditekai cuti salam assalamualaikum oke kesayangan jadi hari ini tuh ceritanya hujan dan kita nggak tahu mau bikin konten apa karena hujan jadi kita cari yang gampang-gampang aja temen-temen ya di belakang ada Mbak Sus terus ada Maksun dan Bu Aisyah lagi goreng kerupuk dan disana ada apa api wuih lagi bersih-bersih tuh temen-temen ya Nah hujan-hujan mengengkel lah kumat patengnya guys terus kata Bu Aisyah wes hujan-hujan ya Bu tidur sendiri adem-adem nggak ada temennya ke luong soges dan jujur ya memang selama ini saya itu selalu bareng sama suami ya temen-temen dan semalam itu kayaknya rasanya kayak sepi banget contohnya ya biasanya kalau sore kayak gitu sayang aku bikinin teh atau kalau aku bikin konten siang hari kayak gitu terus suami mungkin ada yang nggak cocok aku mikir atau tanya dia sayang mau makan apa jadi semalam itu temen-temen ya yo mau tanya siapa aku telpon dia aku bilang rasanya sepi banget kamu nggak di rumah nah makanya saya gunakan waktu dua minggu ini buat konten sesibuk-sibuk mungkin biar terasa cepat temen-temen ya betul apa betul Bu Aisyah kita ingceng sini Bu Aisyah lagi goreng kerupuk nah ini kerupuknya kasih lihat nah ini kerupuknya jadi kayak hujan-hujan Hujan-hujan wes kita makan gini aja kerupuk Wah ternyata disini sudah ada nih Mbak Sus saombrok nih coantik-cantik guys kerupuknya ini kerupuk favorit kita ya semuanya suka Pak Api Maksun Bu Aisyah Mbak Sus saya nah ini temen-temen bisa umbruk wisan oke langsung kita capcus ke kebun mencari sesuatu yang bisa kita makan hari ini temen-temen ya nah Cus ah maksudnya memang lucu nah biasanya emang suamiku ya meskipun aku bikin video di belakang dia lagi sibuk di depan tuh tiba-tiba datang terus tanya gini halo how are you Maksun how are you nah Maksun dengernya bukan how are you tapi halo oh rahayu rahayu seneng cendengnya wong mak senenimak dan mak dan how are you wow hahaha 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 hahah hahaha hahah 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 Rahayu, wah tomen guys minta maaf teman-teman ya yang namanya Rahayu ini tidak disengaja emang maksud gak bisa ya oke guys langsung ke kebun kita cari apa yang ada di kebun ya teman-teman ya lihat tomatnya lagi teman-teman sebelum kita panen timun tuh lihat teman-teman menyenangkan ya guys kayaknya kapan-kapan kita puanen jadi enak kalau mau nyambel bikin cumi, sambel hijau langsung kalau ini buat tempong ini joss teman-teman kalau buat tempong halo pak api halo halo garumpuhnya apa guys halo nah itu guys kasih lihat menyenangkan banget ini teman-teman ayo guys komen di bawah enaknya tomatnya dimasak apa sampai ke sini ke sini, ke sini oke lanjut kita sekarang panen yang lainnya sampai sana oke guys ya langsung kita panen timunnya ayamnya kok ya nakal metu-metu nyepit-nyepit nih loh guys kalau enggak dipetik juga tua oh iya ini topi pemberian keluarga asik adua asik teman-teman ya bu haji maturnuan teman-teman eh maturnuan bu haji kok maturnuan teman-teman ya apa sih terima kasih banyak nah matching sama bajunya ya teman-teman ya terus ini timunnya timun bule katanya bu Aisyah muanis lagi serasa neges ini harusnya kemarin dipanen eh wih mantep oke teman-teman jadi ini bumbu rujak ala-ala so wiki maksun ya ala maksun ada kacangnya sedikit gula merah terus pakai cabai asem jawa sama garam wes itu aja nah kupas maksun oke kesayangan dikarenakan hujan jadi kita pindah ke depan lagi makan rujak sambil Q&A tanya-tanya suka duka ikut reni wong desok suka duka ngerti ya pura kamu suka gak suka duka ha 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 senengnya senengnya susahe melu reni wong desok iya maka ngerti ngomong-ngomong apa oh gak ngerti senengnya gak marimah ya sendok ngomong-ngomong semua senengnya monggo ayo guys ayo temen-temen monggo kita rujakan ini ceritanya ya karena hujan wes guys kalau bikin jadi hujan ya rujak guys soalnya kalau mau bikin video di belakang juga kerotok-kerotok jadi ya wes lah kita rujakan aja kalau aku rujakan suka besar-besar ini temen-temen oke sekarang pertanyaan dari pak api dulu kapan hari ceritakan sepat oh pak api bisa cita-cita ini sama nih ya pak api cita-cita waktu kecil maksudnya cita-cita ini ya pak api presiden cita-cita ini pak api itu cili itu bu cili pilot ya tapi ya wes bapak itu orang tani pak api ya cita-cita ini kalau orang tani bu burung kalau burung ada ini kalau orang kebonan orang emang gelagak ada orang yang meninggal semuanya Pak Saji yang meninggal semuanya Pak Saidi yang meninggal yang meninggal Pak Luki meninggal pak belakang selera pak burung kalau orang ini garapan nih yang mencari apa ini pak serta ngunuh pak api terus istirahat ngunuh itu sih kerja kerja dengan tanian iya ya tapi tinggal lah bu mulai kekakak di sawah itu berarti Pak Api emang dari dulu melak uang ya Pak Iwan ya? iya melak uang terlalu tapi kerja ke sawah? sawah buruh nyawah ibu setelah itu aku gak kerja terus anak bangunan ini tapi gak ngerti kok bangunan ibu ibu gak ngerti Pak Api yang belum kenal waktu itu Pak Api dijadikan sapam alat alat bangunan ibu ibu gak ruk seterusnya aku ini terus kenal ibu jadinya yang ini alhamdulillah Pak Api ini terus dicukup ibu kerja ini cukup lebih cukup berarti Pak Api sekarang lebih dari cukup ya lebih dari cukup seneng Pak Api Amin Amin terus punya cita-cita keinginan melok uang luar gak Pak? gak enak gak enak ya? jarang jarang suka dukanya Pak Api ayo suka dukanya suka dukanya ikut reni wang desa senengnya susah ya Pak susah ya Pak susah ya susah ya gak enak bu gak enak susah ya Pak mungkin enak tahu Meli enak seneni enak seneni apa apa Pak? gak tahu enak bu enak bu aku itu masalah apa ya? oh Pak Api saya ini dia kan gak ada cuti enak bu ya ini ketemu ya terus saya ini Pak Api dicukupi cuti hari senen enak mancing enak mancing enak mancing kan ada nah itu Pak Api ya mikir iya Pak Api kadang awan moro-moro hilang mancing enak kan iya sebabnya mancing yang ini ada Pak Iyak Pak Iyak kadang itu tapi gue lagi ada wajar aku enak ini mancing enak iya enak terus dia mana? jumpa dia mau dia mau oke kalau dulu memang Pak Api itu enggak ada libur teman-teman ya tapi Pak Api kalau moro-moro hilang ya terus enak kasih Pak Api ya sekarang enak kasih libur satu minggu satu kali mau mancing mau apa silahkan tapi kalau yang lainnya sudah ada libur setiap minggunya satu kali oke kalau dipangat ini ayo Mbak Sus suka dukanya ini kerobok suka dukanya Masuk kerobok dukanya dukanya kalau mau libur lama enggak bisa itu aja maksum terus sering diajak jalan-jalan terus sering dapat tip hee heee eh ayo Papi suka dukanya apa sama 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 anaknya hampir tiga kali weeee teman-teman saya kalau ada rezeki itu tapi tips tapi setiap aku ngasih tip tak video menurut saya ya tidak perlu lah kalau setiap saat tak kasih video jadi di belakang kamera masuk mereka tak kasih tip juga kakakku kalau nanam semangka bagus dikasih semuanya dikasih teman-teman dapat bagian terima kasih Pak Nol semoga sukses selalu amin terima kasih terus eh bu Aisyah suka duka nggak ngerti senengnya apa senengnya nggak ngerti Aduh maksudnya suka duka orang ngerti guys seneng susah Oh seandainya suka duka nih suka ngerti pertanyaan karo karo maksun karo maka eh dulu punya kepunyaan keinginan apa melok uang luar atau kerja ke luar negeri ada yang enggak dulu keinginan Oh enggak berani guys ke luar negeri kan saya bilang kalau ketemu Pak Joko berani ya warah kesan ini enggak berani Oh ini berani gimana menurutnya Semen melok-melok Pak Joko melok Reni Wong Deso itu menurutnya menjaga gimana saya orangnya gimana Pak Joko gimana Pak Joko baik Ibu baik Oh so karena nih cendet dulu enggak memang tidak pilih-pilih bisa makan semua makan bersama tuh suka sayang suka ya bukanya dukanya dukanya kalau udah makan pedes perlu saya sakit ya sebenarnya aku juga kalau masalah Mak ibu kan emang udah sebenarnya ibu itu belum tua tapi emang kondisinya apa ya kalau makan pedes itu yuk nggak boleh makan pedes lagi mencet kadang tuh sehari sampai tiga empat kali bener ya itu ya duka barang itu buat saya guys ya bukannya nuluh ya cuma yang punya perut kan juga enggak enak kita sendiri aja kalau lagi apa tapi bukan Allah orang tua itu emang enggak oleh kepedesan sih ya lah menurutku itu yes main cerit punalah kayak gitu juga enggak enak lah makanya buku sekarang tuh masaknya selalu disendirikan masaknya masih enggak pedes lah itu enggak dikasih cabe bukan enggak boleh apa ya menjaga kesehatan lah teman-teman ya maksudnya dukanya gormen banget lak sukanya sukanya udah suka wadika Oh sukanya makan bersama apa-apa bersama Oke tidak pilih-pilih tidak pilih-pilih tak oleh pilih-pilih maksudnya enggak harus tiap mau libur bisa gitu Bu maksudnya kan harus ada hari yuyo iya 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 kalau masih kerja di sawah kan bisa enggak kerja kan bisa iya 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 kalau dulu mbak sus sebelum ikut saya kerjanya di di sawah teman-teman ya ikut suami bantu-bantu enak kerja di sawah apa enak kerjanya emang mbak susu ya enak di sini udah buka panas Oh jangan diajak jalan-jalan katanya mbak susu enak kerja di saya daripada di sawah iya iya panas kadung panas panas hujan-hujan dulu mbak susu emang kerjanya di sawah terus di sawah kan arobosnya gak jalan-jalan ya mbak susu enggak kalau jalan-jalan keluar-jalan sendiri ya pasti kalau sama Reniwang Desa wes apa jari Reniwang Desa yang penting jalan yang penting jalan sedang-jalan juga nih dukannya 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 uang maap apa dukannya susah-susah susah-susah saya yang lebih jalan susahnya kenapa nggak aku saya we senang Oh neng-neng doang katanya susah artinya aku aku seneng apa? seneng, kalau gak seneng ya boleh susah, susah, susah gak seneng ya gak seneng apa? mungkin karena aku ngomel ngomel, cerewet cerewet gak, karena aku susahnya aku dendok lungo, karena aku dendok dewe kesepian, rasanya kayak apa maksudnya sedihnya latak tinggal guys ya orang kurmak sudah marco, kucingku latak tinggalnya sedih kok aku ngepengi Marib itu demokan sembahyang makanya kan maritresi orangnya itu kok ada uang suaranya jadi, ini lampu gak sih saya kondisi kalau dia gak pernah, berarti kondisi dan aku harus coba apa? ya, bisa terus ke dunia dengan tinggi betul marip 6-4-5 leh beri sendiknya masyarakat diapus-apusan deh kutih temenan aman punya nih kondok-kondokan udah dapat agak nama ngewangi toko ewan ngewangi itu masyarakat dia cuma bonggengnya niat api aku tak bener ini juga niatnya lah yang paling lucu dia pasang warung ya maksudnya pasang warung warung itu aku mulai samain lorong ngomong aku lorong, sekilirin ayo, orang yang makan rujaknya guys, kayak mekelen saya nggak tau bikin jajuan mau ditulit tapi pak api, untung yang ngejer ada di kerupo aja pak? seng apa? ireng nih gua seng isap mau nge ireng, jauh kerupo ireng aku kipian mau ngawin yang nganu Saudi oh, maksun dulu mau kerja ke Saudi anakku ciliin dong jadabangkono apa maksudnya Saudi, wani? jaman itu enggak sih gampang jaman dulu penduduknya koncakku itu makanya jari koncakku maksun gua gak suka piring aja, takkan megawin aduh aduh, aduh sama anaknya sampean enggak ada mba maksudnya gak ada ibu, enggak ada sepak enggak sama ada Saudi juga gak ngerti pak joko ya maksudnya tapi jaman puji kan ini bawa isang gak? iya maksudnya mba sarap maksun, inilah iya ya inilah makheng isong ketik dong maksun, how are you? maksun, maksunnya kebiyan pertama maksun diurungutnya gini bahasa arab itu ada yang jaman ngeriki eh enggak ada kurik 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 itu aku yang awal-awal lagi ngake gulur mbak, mau sakti gue serikosin lagi apa nih kita mau ngerikin aku bisa nyapu aku apa pak? aku bisa nyapu aku bisa nyapu aku mau ngerikin aku bisa nyapu aku bisa nyapu Jadi gak berani Karena mbak Su sudah terbiasa kerja di sawah Tapi rasanya saya Kaya biasa Kaya biasa Kaya saya mau di sawah Ya iyalah Sekarang ikut Reni Wong Desa glowing guys Di sawah panas teman-teman Kerja di sawah itu emang Kapan saja kalau Kita mau kemana bisa Soalnya kan emang tidak terkait Kayak bulanan ya mbak Su Kalau ikut saya sih Kalau emang mau ada kepentingan Kayak kapan hari Maksun itu pulang Maksun itu lo tak tanya berapa hari Maksun lo gak jawab guys berapa hari Seminggu paling Tiba lo sepupu di Sepuluh hari Sepuluh hari itu Maksun Kalau emang ada kepentingan keluarga Ataupun apa ya juga gak apa-apa Karena kita juga mau maklumi Saya modi ya satu minggu Bu Aisyah pulang satu minggu Ya gak apa-apa maksudnya setiap orang Mungkin juga gak setiap hari Itu aja mungkin satu tahun sekali Juga gak apa-apa ada kepentingan Sampai ngerti Pak Apik cuti Gak, Pak Apik gak tahu guys Cuti Maling bolos Cuti ini Pak Apik Malu Muro-muro hilang Muro-muro hilang Tidak menang Cuti ini Pak Apik Siumman Siumman Ada yang muro-muro Untuk kamu kok Alat-alat yang ini Pak Apik Kerja ini bagian lapangan Bagaian lapangan Bagaian lapangan Bagaian lapangan Apa yang kurang Misalnya Dukup ring Barang Muro-muro Mertu gak ketik pamit Tapi aku enak yang tinggalkan yang lain Nogak kita balik Mereka yang tercet Nogak Sibun Tapi Pak Apik Sampai dulu Terjadi sawah Sama ikut Saya enak mana Ya enak ikut ibu Makan gak kurang Makan apa Due Muro-muro Pak Apik Uang rokok Waduh Terima kasih Pak Apik Seneng Tapi susah Gajar Makan Iwa atau Ikan yang keras Nah itu Pak Apik Susah Soalnya Makan mau makan Dekat makan Dekat Orang susah Biar Masakan Mulai matang Pak Apik Balik Tidak 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 Makan Makin ada yang mau curhat Lagi Apa Ya Mak Suri Apa Ngomong apa Pak Lampau Ngomong apa Coba Oke Teman-teman Kapan-kapan Kita sambung lagi Terima kasih banyak Buat semuanya Yang sudah Menonton video saya Terima kasih juga Buat dukungannya Dan terima kasih Buat tim Wadilue Jangan lupa Jangan lupa bahagia dan bersyukur Karena bersyukur itu gratis Tuhan Yesus memberkati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Nih teman-teman ya Hujan Rumahku kebanjiran Tuh Lihat airnya sampai mau masuk ke kolam Tuh Ini air dari sawah teman-teman Lihat sampai ke sini Ini hujan dari tadi itu gak terang-terang Lihat ini Mengerikan Pes Pes Ini kan Ini teman-teman Jadi airnya itu sampai ke sini Kalau merenang Lihat Banjir guys Nah Ini teman-teman Lihat Jadi sungai Ini tamanku Tamanku depan tuh Lihat kayak gini Penuh dengan air Itu yang di bawah semuanya air Yang di bawah sana Itu jalan keluar kan ya Pintu itu masuk Di sana semuanya air Dari sini ke sini semuanya air Air semua Karena hari ini dari siang itu hujan gak berhenti-berhenti Selamat menikmati